Intro Nah disini aku akan jawab pertanyaan tentang aplikasi MPP ya Untuk pengurusan perpanjang SIM Nah kalau bisa kakak itu tonton dulu videonya sampai habis Disitu tentang tutorial cara booking antrian di MPP Kota Bekasi Itu tentang tutorial loh Nah disitu kakak tonton dulu apa-apa tuh ditonton dulu Nah disini antriannya ngeprintnya di tempat pendaftaran seperti kapis kereta api kah Nah disini untuk pendaftarannya untuk bookingnya itu Kalau kalian mau perpanjang SIM di aplikasi MPP Kota Bekasi di Mall BTC lantai 2 di Bekasi Timur Itu nomor antrian itu keterangannya ada beberapa digit Jadi kalian udah pasti di aplikasi itu ada keterangan berapa digit nomor antrian Kalian kesana Kalian kesana nanti disana ada sapam Yang ngeprint berupa karcis Kayak barcode Nanti sapam itu ngasih karcis Berupa kayak antrian gitu barcode Tetapi dia cuma melihat nomor antrian yang ada di MPP Kota Bekasi Yang kalian sudah daftarkan via online Berapa digitnya Nanti kalian itu langsung ketemu sama sapam Sapamnya itu yang ngeprint langsung disana Jadi kalian gak perlu ribet-ribet Gitu guys Jadi untuk pendaftaran di MPP Kota Bekasi Memang harus pendaftaran via online Kalau kalian daftarnya gak via online Kalian disuruh pulang lagi Disuruh daftar online lagi Pahamnya guys Semoga membantu Sub indo by broth3rmax